Video penampakan Kuntilanak berdurasi 24 detik mendadak viral di media sosial. Warga seputaran lokasi video di Jalan Kertapati, Palembang mengakui sudah sering melihat dan sudah terbiasa hidup berdampingan. Dia sering duduk di situ awalnya. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan menukai warga di repus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jeluruh. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum dan kolektor semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah video rekaman detik-detik penampakan yang diduga makhluk astral. Dalam video berdarasi singkat ini memperlihatkan sosok-sosok makhluk yang biasa disebut kuntilanak berada di atas pohon. Setelah ditelusuri, lokasi video berada di lorong HA Kemang Manis Kecamatan Kertapati, Palembang. Berdasarkan keterangan warga sekitar, jika memang benar video itu direkam oleh salah satu warga di sini. Menurut informasi, jika di situ warga sudah sering kalau melihat penampakan kuntilanak ada di atas pohon dan sering berpindah-pindah. Warga pun mengaku sudah tidak takut lagi karena telah terbiasa hidup berdampingan. Maluk itu juga dinilai tidak pernah mengganggu meskipun sering menampakkan wujudnya. Ini kan ada peringinnya. Ini kan ada peringinnya. Peringinnya kembar. Ini nama kayu biasanya. teman diganggunya waktu kecil itu kenapa Pak itu dia sering duduk disitu awalnya itu katanya kayu itu cepat kita tebang oh jadi pindah yang disini yang di pohon apa nih Ambon yang di belakang apa ini Oh di pohon Ambon pohon Ambon ini pada tempat ini mohon selain dari aku tidak bergadang sering ganggu Pak tidak cuma sudah nyunggu Pak pusing terlihat sudah kalah mancing di sini itu jam berapa Pak biasa penampakan dia jam 12 jam 1 satu malam jadi warga sini takut apa gimana Pak sudah terbiasa wajah jadi nggak takut gitu yang penting dia nggak tidak ganggu gitu kan itu sering ganggu wajah gimana tidak dia itu kadang-kadang Mbak dia itu kan kadang-kadang tidak melakukan penampakan itu memang seputaran ini Pak apa Pak kuntilanak ya saya tahu kadangnya dipindah lah karena sini dipindah sini situ belakang itu ada yang video yang beredar kuntilanak penampakan terbang itu itu mentua aku oh yang lihat lihat memang aku itu apa itu ini terbang putih terpucuk masuk ke pucuk langsung sumpah terkam Pak itu Pak iya mentua aku itu ikutlah anak ini aku itu dan ingat aku di dalam yang itu itu mentua aku dua itu sering ganggu Pak kuntilanak sini Pak kadang-kadang karena tergantung kita nyaman itu kan gitu kalau kita kurang-kurang ini kan meskipada kan ganggu wajah sini takut nggak Pak eh wajah sini ketakutan nggak Pak tidak biasa-biasa baik udah terbiasa gitu Pak iya biasa tidak tahu tidak tahu kalau upaya untuk mengusir sudah pernah dilakukan warga dengan menebang pohon yang menjadi tempat makhluk tersebut namun tak berhasil karena kebiasaannya yang sering berubah-ubah tempat meskipun tidak mengganggu namun warga mengaku tetap waspada dan berhati-hati khususnya warga yang memiliki anak dan balita dari Palembang Sumatera Selatan reporter Jane kameramen Febrian PBTV mengabarkan